Warung Mie Ayam di Solo, Jawa Tengah memiliki inovasi baru agar dagangannya tetap laris di tengah pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan mengemas mie berbungkus mika yang bisa direbus sendiri oleh pelanggannya di rumah. Inilah Warung Mie Ayam Monggo-Monggo yang berada di Jalan Hasanudin atau Barat Pasar Nongkol, Banjar, Sari, Solo. Sejak merebaknya pandemi COVID-19, Warung Mie Ayam ini memiliki inovasi baru dengan mengemas mie ayam dalam bentuk masih mentah. Mie ayam ini kemudian dimasukkan ke dalam plastik mika lengkap dengan sawi, ayam, kuah, saus, dan sambal. Jika mie ayam siap santap bisa didikmati dengan harga Rp 9.000, maka mie ayam dalam kemasan mika hanya dibanderol dengan harga Rp 6.000 saja per porsinya. Rohmat, pemilik warung mie ayam ini mengaku mendapatkan ide tersebut dari media sosial. Pihaknya pun bekerja sama dengan ojek online untuk mengantarkan pesanan kepada para pelanggannya. Meski tidak seramai biasanya, Rohmat bersyukur karena dalam sehari, ia mampu menjual 6 hingga 7 kilogram mie ayam kepada pelanggannya. Dari seluruh Jawa Tengah, Daniel Setianto melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!